Iya, pas ketemu tuh Gimana tuh? Pernah keluarga ya ketemunya Ada berapa orang tuh pernah ketemu kayak gitu? Berapa mantan? 1, 2, 3, 10 1, 2, 3, 10 Buat pelanggan yang suka Sama bubur saya Like dan subscribe Di DYSRD Channel Mantap Jadi ini kita kawan akan sedikit berbicara Bersama Rekan saya, C.E. saya Yang sudah lama menggeluti Dunia perguburan Dari sejak tahun Apa Tahun-tahun 17 tahun 17 tahun Selama itu Awal nikah Awal nikah Nikah tahun berapa? Nikah itu tahun 2002 Sekitar 2003-an Berarti sudah mulai Ini 2021 17 tahunannya Misalnya Sebelum kita nikah Mas sebelumnya Sudah berpikir apa Jalan usaha Jalan usaha Yang Maksudnya Anu Tanggungsa hari-hari Jadi yang buat rumah tangga itu Sebelum berumah tangga Sudah-sudah terpikir Jadi bagus Matang ini ya Berarti Jadi Jadi orang Yang berpikir di awal Jadi Jadi Yang berpikir Bahwa Badi Jalan buul Jadi Cuma selama Selama etatnya Berpikir Sewaktu Mas Ikennya Single Nah Kira-kira Cocok Cocok Tepat waktu Tengah ganggu Kena Ibadah Segala-galanya Tepat waktu 5,4,7 Bukur Soalnya Ngalih Ngalih Sebelumnya Daerah orang Belum ada Belum ada Jadi Itu memang Satu peluang Ketika Anda berpikir Wah Daerah saya Di rumah Bukur Apa Itu satu faktor Faktor besarnya Gitu Memang Faktor besarnya Mumpung Masih Belum ada Belum ada Pencetus Di daerah kita Pencetusnya Wilayah kita Memang masih Belum ada Jadi pencetus Pertama Daerah kita Intinya Gitu kan Dulu Belum Berpuluh KM Perjalanan Dari Rumah Sampai Paling Kebujang Hori Saat 1,5 km Paling juga Itu 1,5 km 1,5 km Setengah Ya paling Habis 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 Berapa Liter Pertama 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 Emang Masih Tekat Tekinya Kadang Kadang Takut Lebih Kelebihan Habis Habis Pertama 2 liter Sampai Sekarang Sampai Sekarang Dengan Bertahap Bertahap Awal 2 liter Tambah Oh bagus ini Tambah Masih Bekurangan 3 liter Oh masih Bagus lagi Tambah lagi 4 liter Dilihat Waktu masih Ada Nampai Jam 8 4 liter Dicoba Supaya Nampai Target Jam 10 Target Waktu Berarti Tambah Ditambah Satu Satu Liter 5 liter Pas Ya bener Emang Pas Pas Waktu Tempat Tabuk 10 Jadi Kalau Bobor Kelebihan Waktu Dari Jam 10 Udah Udah Jarang Ya Si Si Pembeli Udah Jarang Karena Biasanya Bobor Untuk Sarapan Kalau Kita Emang Emang Di Luar Daerah Seperti Di Kota Kota Sampai Malam 4 jam Di Kampung Bang Udah Malu Lewat Jam 10 Juga Udah Dan Pembelinya Itu Berkurang Semakin Jam Jadi Enak Si Bapak Jam 10 Sudah Habis Jam 11 Sudah Ada Di Rumah Sudah Santai Itu Pas Pertama Kali Dapat Resep Itu Dapat Resep Pertama Yang Kampung Itu Kan Macem Macem Emang Pertama Itu Masih Belum Punya Teknik Belum Punya Teknik Belum Punya Resep Sealah Kadarnya Berjalan Sendiri Emang Pas Dirasat Kata Orang Belum Ada Enak Ya Belum Pertama Pertamanya Makin Kesini Makin Belajar Belajar Di Ulti Gitu Pasti Konsumen Juga Pasti Kurang Ini Soalnya Kalau Menurut saya Apa Pengetahuan Saya Bubur Itu Yang Membedakan Bubur Antara Satu Dengan Yang Lain Itu Sama 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 Bubur Misalkan Sama 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 Dari Ini Tapi Yang Membedakan Dari Kalung Bumbunya Itu Resep Rahasianya Itu Soalnya Itu Kalbunya Belum Emang Teteh Emanya Belum Rasai Tapi Gimana Pendapat Dari Keteh Bubur Tadi Tadi Buktikan Tadi Teteh Udah Kosong Besok Isukan Isu Kemana Makanya Lain Nongkrong Jangan Merah Di Kecebere Langsung Sekitar Jam Sekitar Jam Setengah 8 8 8 Jalur 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 Sop Manggal Banyak Yang Terus Kalau Boleh Tahu Ini Pak Yang Dari 5 Liter Jadi Berapa Duit Target kalau di kita kan omsetnya di kampung ya omsetnya agak kurang ya, agak rendah jadi beda kayak di kota-kota kan, di kota-kota targetnya bagus bisa 10 ke atas kalau di kampung paling rata-rata 5.000 harga seporsinya, yang spesial itu udah ditargetkan ke 8.000 yang pake ati ampelan yang biasa itu 5.000 kalau ada yang beli, yang bikin 3.000, 2.000 buat anak udah dilayangin aja gitu gak bisa, gak bilang gitu kita makan jadi mencari langganan bukan, ya di samping cari lebih tapi tetap ada aja lebihnya terus lagi ibu banyak lagi ibu sekarang bapak punya berapa anak 3 3 ya baru 3 baru 3 pengennya 12 tapi salur masih pengennya masih masih rencana pengennya meskipun jadi bapak tuh berpikir gini meskipun saya tidak kemana-mana bagaimana saya menghasilkan setiap hari ada yang menghasilkan gitu buat rumah tangga awalnya seperti itu ya dan sekarang ya alhamdulillah yang paling serius pasti pas awalnya kita tanya pas awalnya yang sekarang-awalnya udah senang udah gak perlu yang awalnya-awalnya pasti banyak banyak pertentangan ya kan itu pas awal saya punya resep resep bagus gitu buat masa depan kan awal mah memang gak punya resep saya konsul sama konsul sama semua saudara saudara keluarga tanya-tanya lah pas saya berdiri ini jualan bubur langsung kan keluarga ngikut jadi bukan bukan dari atasnya bukan bukan kena ketuduran bukan dari dari dulu emang pas pertama saya dulu gitu baru ngikut jadi saudara-saudara pada ngikutin ngikutin ada gang bubur sama ini kayak si amang misal gitu menantu adik ipar kakak ipar mertua terus jualan semua jadi bener-bener pencetus baru saya tuh konsul runding gimana supaya bagus supaya si kaldu enak gitu awal-awal sama cari di google aja di rumah memang baru-baru pertama yang yang punya android android cari disitu resep ada bobor nusantara jadi tatapannya alhamdulillah ketemu resep pada akhirnya di iniin sama semua keluarga dapet resep yang sebenarnya sekarang matuh gitu tapi kan waktu pas bukan waktu di android pas nyari bukan di android bukan di hp-hp di acara televisi belum ada itu belum ada hp di televisi acara bubur nusantara oh itu resep nusantara rudy hoirudin programnya dia ya pak iya langsung dicatat kan takut ini takut kesalahan takut gagal ketinggalan pada begang pada megang buku oh semua dari nomor urutan dari nomor saya pegang nomor 1 saya nomor pegang 2 jadi semua semua paham jadi bukan bukan satu orang yang nyatotnya kalau seorang ketinggalan itu sangat cepat bunuh setara ikan udah di ini udah disimpan semangkok-mangkok resep-resep misalkan ini apa cepat itu santan 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 sekian milik misalkan 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 seorang yang nyatet semua pegang buku pegang balven nah udah santan terus yang satu nih bapai misalkan 10 orang keluarga misalkan udah pernah pegang gitu dicatat pegang ini catatan diotakin terus sekian misalkan sasa sekian maksako terus nyampe nyampe ke itu alami resep alami seperti jahe jahe sere apa tidak daun pandan misalkan tambahan mencari resep soalnya kan biasanya kalau orang yang dagang masakan itu biasanya dia tahu resepnya itu apakah dia pernah kerja apakah dia ini turunan bapaknya pernah dagang itu jadi dia ikut-ikutan jadi dia tahu jadi aslinya gurunya itu nusantara buru nusantara klevisi gurunya sana orang pengetahuan dari orang pengetahuan dari itu elektron klevisi jadi lama-kelamaan disempurnakan sendiri oh cobalah ini 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 pertama itu menghasilkan berapa duit awal tadi tadi bilang begini kalau di kampung omseknya agak rendah jadi nggak bisa di ini nggak bisa di faktor nggak di faktor nggak pas pertama kali dapat duit bawa uang ke rumah gitu pertama ya kan belum ini waktu masih 2 liter atau malah tekor gitu dulu emang waktu ini enggak jadi jadi ngimbangnya waktu dulu harga-harga itu masih minim masih rendah lah ya jadi penghasilan segitu masih ada ada lebihnya pertama bikin 2 liter seharusnya zaman sekarang targetnya kan di kampung 1 liter harus jadi 100 ribu harus jadi kalau nggak jadi 100 ribu zaman sekarang nggak kebagian tapi dulu walaupun kenangnya pendapatan pendapatan kecil tapi kemampuan jadi memang dulu mah sembah kotuh memang harganya 70 ribu segramnya sekarang mas apa dulu mas Paul apa mas apa mas asli mas Paul mas Paul 700 lebih hampir 800 kalau sekarang punya banyak kita jual pendapatan 70 ribu udah bisa beli emas dulu sekarang pendapatan 500 ribu seleternya seliter kan harus jadi 100 ribu kalau 5 liter kalau 5 liter berarti 500 ribu sampai kebeli selet saja sagram nggak ya jauh dulu mah langsung kebeli 70 ribu pendapatan langsung kebeli emas 70 ribu cuman kan harus dibagi lagi sama modal dikurangi modal jadi buat belajar lagi dulu bisa kebeli alat alat semua itu 30 ribu cukup kalau 70 berarti masih 40 ribu gede itu rasanya udah dapat 40 ribu 40 ribu 50 ribu jadi seolah-olah uang itu nggak ada nilainya nggak ada harganya meskipun nilainya besar jadi beda zaman dulu meskipun nilainya kecil tapi ada nilainya emang sekarang dulu kan 30 ribu 40 ribu paling gede gitu sekarang kan udah 200 lebih 240 jadi cekatan si Teteh tadi bubur ya bisa 2 kali lipat emang bener kalau kalau setandarnya gitu setandarnya iya mah kan 240 jadi BP 150 1 liter jadi 2 liter tapi ada bisa 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 lebih bisa gitu rumah walah kan ada spesial jadi orang itu spesial jadi standar yang pakai ati ampela yang pakai plus-plus paket tusuk telap telap puyuh seperti yang dikotak-kotak lah ya oke itu kelebihan bisa kan target telap puyuh dibikin satu tusuk itu 3 biji 3 biji 2 ribu terus dari ati ampela di kalau di pepes pepes kecil-kecil 3 ribu udah cukup amun lamun pepes segera ada besar-besar gocengan bisa terus di kan diurang kurang terus tambah karoket-karoket seribuan gitu udah berapa targetnya udah 7 ribu sampai 6 ribu tambahan anak-anak seperti harga standar sekarang masih dijual diangkat 5 ribu yang biasa 5 ribu 6 ribu yang selewat 6 ribu yang langganan biasa 5 ribu yang paket tambah itu ati ampela cuman bisa tambah ati ampela 7 ribu yang selewat 8 ribu yang selewatnya bukan langganan bukan langganan biasa emang sudah yang biasa 8 ribu 10 ribu yang spesial ada 15 ribu itu bapak udah 17 tahun keliling enaknya dikeliling pernah manggal kalau udah biasa keliling man udah nyobain di mangkal capek ya berpikir jenuh jenuh ada ada rencana buat manggal cari-cari tempat terhadap rame rame kalau disini kan Suradeh kan tempatnya rame rame cuman banyak saya bersain banyak belum belum ini kalau kalau udah ada produk produk apa aja di kita di kayak di sukabumi di pelenggih leseran seperti banyak itu pabrik-pabrik baru enak begitu jadi ada ada sasarannya semamis enggak ada belum ada anak sekolah anak sekolah beda isuk-isuknya kan selewat waktu keburu masuk istirahatnya lama lamun iya bukan disip jadi seperti di kota 24 jam keluar masuk ada jadi karyawan kan bukan etak-etak wajah misalkan tambahan pulang pergi ke kota kembali kampung kan di tambahan ada orang dikejar target seperti di pabrik-pabrik yang banyak tapi udah nyoba belum makal misalkan di sulada gitu dengan inovasi yang maksudnya udah nyoba cuman jenuh oh kurang ya ramainya cuman sampai jam 8 sedangkan 5 liter butuh butuh lebih gitu jadi masih ada masih ada sisa gitu kemana gitu kalau udah siang gimana mending keliling tadi tadinya udah biasa keliling jadi pelanggan udah nunggu dari jam sekian sampai sini jam sekian sampai pelanggan Anumah kampung Anumah jam sekian udah tepat misalkan apa namanya si punya gak pernah terpikir gak gitu kan ah ini nanti yang makanya siapa si bapak mah tetap keliling gitu tapi tetap punya subak dengan inovasi inovasi yang ini gitu kan kayaknya kalau kayak gitu kayaknya seperti itu ini dapat itu dapat kalau aku mah orang usaha gitu kan tadinya juga kalau usaha usaha harus kerjasamanya baik dengan keluarga misalkan istri misalkan taruh lah istri tunjuk istri mau gak kalau istrinya enggak mau gimana mau dipaksa kalau anak kan enggak mungkin yang yang pertama dulu itu istri mau enggak enak kalau udah mau istri enak pasti bakal masa depan cerah kalau makanya bisa kita inovasi dilengkepin tuh makanya kemarin kan lihat ke rumah itu udah ada gerobak udah ditempatin aja di rumah itu warung-warungan baso-basoan goreng-goreng itu maunya gitu enggak mau jualan buburnya di luar enggak maunya mau mau membantu membantu bapak mau katanya gitu cuma maunya di rumah namanya bubur di kampung kapan rakunya kampung selewat lah itu keburu keburu makan kan di kampung beda kan di pasar gitu udah makanya ditempatin warungan aja kalau juga udah ngebantu udah ngebantu buat janjan-janjan anak jadi kan si hasil ini bubur agak jadi enggak terlalu habis ada aja sebagian nyangsal terus kalau lagi musim hujan begini berasa banget kali ya pak berasa banget apa pendapatan itu musim hujan nama musim kemarau peningkatan hasil kalau peningkatan hasil enggak udah dipaktor kan buburnah bikinnya segitu segitu maksudnya tetap habis tetap habis cuman kecepatan yang tadi kecepatan kalau disebut kecepatan pasti cepat waktu siang kemarau kemarau cepat kitanya bisa jalan cepat bisa mengejar waktu kan kalau gini terabat terabat teduh dulu banyak hambatan anak cuman hati tentram enggak kayak kemarau kayak kemarau kayak udah budak meong waktu kan panas takutnya kemana kalau hujan kalau hujan kalau hujan ada di rumah kalau hujan kita nyantai karena hujan alasan karena hujan cuman nyantainya hati tenang pasti pada adalah di rumah jadi memang lima liter tuh patokannya lima liter gitu berarti bisa dilebihin karena konsumen masih pada bertanya sebenarnya 6 liter juga bisa habis cuman karena tambah waktu tempat enggak karena tempat tempat kualinya iya emang tempat itu kok kualinya udah segitu kalau mau ditambahin mungkin kalau siang banyak yang besar ganti kualinya ganti itu bapak cuman pasti lebih lagi waktu jadi lebih siang lagi satu liter sejam sejam kalau udah kesiangan sejam satu liter kalau ya mah masih pagi emang cepet ini misalkan empat liter jam tiga liter tiga liter ngejarna tiga liter lebih lah kadang-kadang empat liter jam delapan cepet ini yang satu liternya ini terus yang satu dua yang beli kayak pagi kan targetnya empat liter jam delapan udah habis cepet yang beli yang beli bukan satu dua borong rumah rombongan rombongan terus yang banyak orangnya yang pengalaman unik punya pengalaman unik apa kayak gitu misalkan orang udah makam ketinggalan rompetnya gak bayar apakah itu tinggal kita jangan sampai gagal dikasih jualan ketemu mantan ketemu mantan pernah gak jualan pas muter muter gitu ketemu mantan eh gak usah bayar apakah anaknya yang beli eh tau-taunya emaknya pernah ini mantan gitu pernah sih enggak lah kita mah jujur aja jujur mantan pasti punya ketemu pernah sama mantan bukan satu orang kan rumah kan emang di copperboy ceritanya emang emang kan bukan pilih-pilih bukan jadi rame aja bukan pilih-pilih kita ini buat buat ini buat keluarga yang mana yang mana bukan kita asik aja gitu waktu dulu emang gak aku pikiran kayak itu keseriusan bukan masih ABG lagi masih Cita Monyet yang yang tiga lah yang 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 6 nya biar dia kan lokasi enggak ke 6 semua belokan ada gimana tuh pengalamannya ya orang dia memang pertama mama dia malu gitu tapi anaknya pengen gitu saya lihat eh udah biasa-biasa aja gak gak capek kita makan jualan gitu cari apa tapi sempat ngobrol-ngobrol gak ngobrol biasa ngobrol-ngobrol apa tuh masa lalu enggak udah lain bagilah jualan judul paling enggak udah berapa anak ya menerusnya ke itulah ke masa depan kadang-kadang kadang-kadang dulu kita enggak kejadian anak aja kejadian jadi si bapaknya enggak dapet anaknya aja besanan gue gitu enggak kalau masri mau ngasih uang enggak enggak soalnya kita kita tekan untuk memperpanjang selatu rahmet bukan kita dulu emang pernah keminum apa airnya nasinya udah kemakan gitu jadi kita gimana mau ngembalikin mudah jangan bayar setiap ketemu gitu jangan bayar kan kitanya juga eh enggak emangnya jadi sebab salah gitu emangnya iya serang ceriting koret itu enggak cerit enggak koret enggak kacik enggak enggak kasih kadang-kadang bawa sama keluarganya bawa buat mamah buat kita misalkan ada misalkan istri waktu belum berangkat ya ada itu langsung ke rumah istri juga tahu bahwa ada mantan si bapak kita jadi terus terang terus terang enggak ada kejelekan jadi kita di waktu di beli beli di depan istri waktu beli beli ini tambahannya bawa ke rumah jadi kebijakan kita ini bukan bayar yang ini buat keluarga di rumah bonus bonusnya ya mak mesin beli yang dibayar soalnya istri kan udah tahu karena bekas itu biasanya bapak setiap hari bangun jam berapa tuh buat ngadunin disitu disitu resiko tukang bubur emang gitu jadi sebenarnya lama waktu penggorengan masak-masak resep waktu habis pulang kerja habis pulang dagangnya udah diracik gitu udah dari sampai sore paling 2 jam misalkan dari mulai jam 2 siang sampai jam 3 udah sampai jam 4 udah 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 beres itu mah kan seperti kering kritik bawang kacang udah dari siang sore udah dari sore nah ini bubur itu yang resiko beratnya itu pagi bangun pagi orang lain pada tidur masih pada merem gitu masih pada mimpi masih apa matah masih kene reket udah cari buat buat masa jam jam berapa biasanya bapak bangun jam 3 jam 4 jam 2 jam 2 jam 2 udah harus bangun kesantaian yang dicari kadang-kadang kalau kesiangan jam 3 dipaksain jam 3 jam 3 sempit waktu lah gimana ya rumah hak itu jadi riweh lah bahasa nama riweh riweh jam 3 santai jam 2 jam 4 udah beres kan bisa ke mesin berjam akhir bisa jam 2 harus ditutupin jam 2 jam 4 udah beres kita ke mesin bisa subuh jam 2 berangkat mah kapan kapan leh berangkat mah jam 6 jam jam 5 jam 5 sih emang rada bagus jam 5 cuman di kampung kan can pada keluar setengah jam 6 pagi jam 6 baru keluar jam 6 terlalu siang tapi kan rejek 5 bisa diurah-gurah kadang-kadang kita cari cepat takut kecepatan kadang-kadang ayah sepi waktu jam 7 misalkan waktu orang rejeki sepi waktu rejeki jam 7 ke siang jadi itu pengalaman pahit ya pengalaman pahit yang pengaruhnya tuh ke siang terkadang waktu masih dikocek jam 5 udah pada datang ke rumah kadang-kadang gitu kadang-kadang capek gitu kecapean terlalu rame tering kecapean ke orang diangkat belum matang udah pada datang udah pada nunggu dari daerah mana-mana mungkin udah pada tau sih kadang-kadang udah pada punya HP nombor HP emang gimana tanyain kalau udah keluar gitu udah bilang udah keluar di anug di tempat anug disusul kalau masih di rumah udah nyusul ke rumah kalau masih di rumah repot gitu terlalu rame tinggi gitu mungkin rejeki orang udah lagi bagus ya terasa nah emang bagus gitu bagus kayaknya gitu cuma capek ke orang ke orang capek jadi kan gitu jadi itu ada standar standar ramen buruk itu buruk banget pinggir baliknya sering rata-rata anak kesenggol orang kita hati-hati orang lain gak hati-hati kita gak hati-hati orang lain yang hati-hati kita gak hati-hati gitu seperti kita nyebrang gak hati-hatinya kita nyebrang gak lihat ke arah mana-mana padahal ada orang di Jebrut kan salah di kita kan kita hati-hati seperti kita di pinggir gitu gak apa gak nyebrang enggak apa itu itu orang lain yang gak hati-hati sampai jatuh gitu Pak sampai yunggir balik sering ubu buram sampai mencabrak kemana berantakan gitu waduh yang tragedi nih bener tragedi nih yang ketabrak ada bekasnya bukan tato ini bukan ini 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 bekas lupa ini dalam ini banyak lagi ini bukan tato ini bukan bekas ini jungkit jumpa ini untung gak kepala gak masih ketahan itu pengalaman bang besar-besar sampai grobo gak hancur banget motor hancur itu pas yang mendapat motor anak sekolah bukannya ini tapi ganti rungu gak ganti mungkin gak enggak enggak soalnya kasian juga sih jadi sama-sama mengejar waktu anak sekolah jadi anak sekolah waktu itu teh bagai ujian mengejar waktu terkontrol mungkin aku punya danya pas orang nanti kontrol sama-sama nanti kontrol waktu rame-rame pada telepon padang padam padanya orang padang manggil pada manggil udah kelewat udah dipanggil kebelakang suruh kebelakang lagi yang belinya kan gak ada motor tidak anak anak buat ngetah kebel udah cukup dipanggil aja balik deh kan waktu rame-rame mungkin itu harus coba bapak ditabrak pertama enggak kan kelihatan itu waktu kelihatan ayam waktu pertama pun enggak enggak apa-apa waktu nyebrang kedua kalinya kan harus nyebrang deh gitu ada yang manggil ke arah waktu kita ke arah itu juga akal ini tarik anak sekolah nyampe ininya putus apanya urat ini kena itu bukan apa kena kerobak kerobak waktu itu ada kaca pakai kaca apa kena kaca apa kena motor putus ini motor campurannya step step para putus keras keras ini kena opot kena opot potong kemana ya sapi penceng gerobak hancur saung ada saung ya gerobak pakai saung saung kemana putus itu kan separohnya gak ada habis itunya hancur sama motor motor hancur gak gak minta ganti rugi udah pernah nasib berarti bapak berkali-kali lipat ruginya rugi di bapak motor rusak dagangan gak kejual bapaknya sendiri berhari-hari mungkin gak bisa dandung sebulan satu bulan gak jual lagi rugi banyak padahal kalau kalau ini memang harusnya berhari-hari harusnya di lugi kan dia dia yang labrak dari belakang secara hukum masih dapet ngikut ngikut kalau ngehindarnya ke jalur diaman gak bakalan ketabrak jadi ngikut ke jalur ini jalur lain jadi yang orang jalan jalur kiri lah kemana kan kaki dulu kamu hari mali ke kaki dulu kan tadi ke kaki ke motor teralak pas rake nyebrang ke tempat arah itu dei gitu alah kiri dei arah orang dei dari arah kiri jadi ke kanan semua dia kesini kan balik lagi cuy ikuti di belakangnya ya ya arah-arah ke utaranya arah kita e gitu ah jalan yang head motor ada yang manggil di sini di sini ya di sini tadi mata nggak kelihatan nggak ada jalan kan lurus dari situ ayam motor masih pagi jam setengah tujuan masih jalan-jalan masih pada rendang gitu ya kita arah ke sini lagi motor lagi ke arah-arah ini ke arah kita ini dari sini tarik itu bukan gitu langsung-langsung lurus aja gitu tak gitu dia ngikutin di belakang ke sini bukan ke sini lepas bukan ke arahnya dia jadi ke sini ngikutin enggak mau nyebrang mikiranya oh gitu jadi nggak hati-hati semua terima kasih Oke Pak Oh sepertinya cukup berbagi pengalamannya makasih banyak Bapak udah mampir ya ya salam buat keluarga mudah-mudahan keluarga eh apa namanya usahanya berkah nambah besar nambah lagi bisa-bisa jadi bos bos bubur amin ya udah makasih banyak ya Waalaikum Waalaikumsalam oke oke siap dadah ayo dadah Terima kasih telah menonton